Intro Hari ini tanggal 18 Februari 2022, hari Jumat, dari Wihara Damadaya Damedan. Kita melanjutkan pembahasan tentang Kitab Abidhamadha Sanggaha, bab kesembilan tentang Kamadhana atau pengembangan batin. Jadi di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas sampai ke Karuna, meditasi Samadha Bhawana, Karuna. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang di awal, ada beberapa individu yang perlu kita hindari pada saat mengembangkan meditasi Karuna ini. Nah, itu orang yang disukai seperti teman-teman, terus orang yang tidak disukai seperti orang yang pernah menyinggung kita atau hanya yang bikin jengkel, terus orang yang sangat disukai seperti keluarga sendiri, terus istri, anak, kemudian orang yang netral, yaitu orang yang di jalan, yang kita tidak begitu kenal. Kemudian musuh, orang yang sangat kita benci, yang pernah mencelakakan kita. Kemudian, secara spesifik ke lawan jenis juga perlu dihindari di awal. Kemudian, seperti biasa, sama dengan Meta, orang yang sudah meninggal. Karena objek dari Karuna adalah makhluk hidup. Nah, setelah menghindari individu-individu ini, jadi kita harus mengarahkan meditasi Karuna ini ke siapa? Kita harus kembangkan katanya ke makhluk yang menderita. Dukhita, sata. Makhluk yang menderita. Nah, makhluk yang menderita ini sebetulnya, ya, tidak hanya menderita secara fisik, ya, juga bisa secara batin. Nah, menderita secara fisik sudah jelas, ya, misalnya tangannya luka, ya, atau kena penyakit tertentu, ya. Berarti itu menderita secara fisik. Nah, kalau menderita secara batin, apa? Tidak hanya, misalnya, sedang stres, sedang depresi, atau pernah di fitnah, dan lain sebagainya. Ya, tapi juga semua kekotoran batin, ya, waktu kotoran batin muncul, kita menderita, enggak? Menderita, ya. Jadi, pada saat kotoran batin muncul, ya, makhluk-makhluk itu menderita. Jadi, siapa di dunia ini yang tidak menderita, ya, enggak? Kalau berdasarkan kotoran batin acuannya. Jadi, kecuali para arahat tidak menderita, ya, secara batin. Tapi, arahat juga kadang masih secara fisik menderita juga, ya. Jadi, arahat juga bisa keselew, ya, sakit pinggang, sakit kepala, karena buah dari kamau buruk, atau kadang salah makan, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi intinya apa? Di dunia ini, semua makhluk yang punya tubuh dan batin, semuanya pasti menderita. Oleh sebab itu, enggak ada alasan kita enggak bisa mengembangkan karuna, ya. Kalau kita merenungkan dari sisi sebelah fisik dan batin, maka semuanya adalah makhluk menderita. Nah, itu sebabnya Dewi Sudimaga bilang, Sukhitopi, papakari, pugalo, Nah, jadi maksudnya meskipun pelaku, meskipun orang kadang berbahagia pada saat melakukan kejahatan, ya. Meskipun dia sedang berbahagia, tapi karena dia sedang melakukan kejahatan, itu sudah pasti, ya. Nanti akibatnya akan membawa penderitaan. Nah, jadi kebahagiannya pun diikuti oleh kotoran batin, ya. Jadi pelaku kejahatan meski sedang berbahagia pun, ya, adalah sebetulnya orang yang menderita juga. Nah, kalau begitu berarti lebih mudah, ya. Kita ngembangin karuna ini kalau kita sudah mengerti, kita paham. Pada dasarnya semua makhluk itu menderita, ya. Nah, jadi tetap, ya, untuk melatih karuna ini, seperti meta sama, ya, ada dua cara, ya. Nah, sebetulnya di Wisudimaga hanya mengajarkan satu cara, yaitu cara yang ditunjukkan di Wisudimaga itu disebante pakasinama, ya. Ya, ya, itu yang secara tradisi turun-menurun, ya, dari biku zaman dulu melatih, ya. Nah, latihan mereka itu, ya, secara ortodoks, lah, ya, diturunkan dari generasi ke generasi, kita bisa bilang seperti itu. Nah, jadi, biasanya mereka kembangin ke diri sendiri dulu, ya. Jadi, siapa yang tidak mau bebas dari penderitaan, ya, tidak. Jadi, sama, waktu meta, ya, juga awalnya dari diri sendiri. Jadi, waktu ke diri sendiri, kita merenungkan, semoga saya bebas dari penderitaan. Tidak hanya fisik, tapi juga batin, ya. Nah, terserah Anda bisa renungkan apa saja. Semoga saya bebas dari penderitaan fisik, boleh juga, ya. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin, ya. Atau cuma sekedar, semoga saya terbebas dari penderitaan. Nah, jadi, demikian, ya, Anda bisa mendapatkan feelingnya, ya. Anda bisa dapat rasa karuna tersebut. Nah, meskipun Anda lanjutkan terus ke diri sendiri, ya. Nah, ini katanya nggak bisa mencapai jana, ya. Nggak bisa konsentrasi yang mendalam sampai upacara samadhi. Katanya nggak bisa, ya. Nah, jadi, supaya bisa konsentrasi lebih kuat, ya. Siapa dulu, ya. Jadi, ke makhluk yang menderita. Nah, jadi setelah kita bisa ke makhluk yang menderita, ya. Misalnya, siapa aja, ya. Yang Anda lihat sedang menderita. Ya, khususnya kalau penderitaannya itu jelas, Nah, itu maka semakin jelas, semakin mudah. Jadi, kalau ada orang yang sedang sakit, ya. Nah, Anda bisa. Semoga orang ini sehat. Eh, semoga orang ini bebas dari penyakitnya. Nah, ya. Semoga orang ini bebas dari penderitaan, ya. Jadi, kalau secara pali, kan, ditunjukkan, disarankan, ya. Pakai apa? Dukha Mucantu, ya. Atau Dukha Mucatu. Nah, di sini, Anda bisa lihat di tulisannya, ya. Satu jenis pikiran. Ahang, apa ya? Nggak kelihatan itu, ya. Warnanya kuning. Dukha Mucami. Nah, kalau palinya, kalau ahang, ya Dukha Mucami, ya. Tapi kalau, kalau banyak orang, ya. Jadi, Sabe Sata, misalnya. Sabe Sata, Dukha Mucantu. Bisa begitu, ya. Atau kalau satu orang saja, itu Ayang Pugalo, Dukho Mucatu. Bisa begitu, ya. Nah, jadi, semoga orang ini bebas dari penderitaan. Intinya begitu, ya. Nah, dengan orang yang penderitaannya jelas, akan lebih mudah, ya. Nah, tapi sesungguhnya, kalau Anda bisa dengan pemahaman bahwa sebetulnya semua orang itu menderita. Nah, waktu Anda bayangkan, sama, ya. Seperti Meta, Anda harus bayangkan di batin Anda, Anda visualisasi orang tersebut yang sedang menderita, ya. Nah, semoga orang ini bebas dari penderitaan. Semoga orang ini bebas dari penderitaan, gitu, ya. Nah, kalau objeknya stabil, nah, itu bagus. Tapi kalau objeknya ganti-ganti, ya, biasanya konsentrasinya juga akan terputus-putus, ya. Jadi, nanti kalau konsentrasinya udah semakin kuat, objeknya akan semakin stabil, ya. Nah, jadi bisa sampai mencapai jana. Bisa jana satu, jana dua, jana tiga, ya. Dengan objek yang orang menderita ini, ya, maktuk menderita. Nah, setelah berhasil seperti itu, nah, Anda mau ambil siapa aja, boleh, ya. Mau orang yang dihormati, boleh. Kemudian orang yang netral juga, boleh. Bahkan ke musuh Anda juga, boleh, ya. Nah, setelah setiap individu Anda mencapai jana tiga, ya, baru disarankan, Anda latih yang odiso, anodiso. Spesifik dan tidak spesifik, ya. Nah, kalau tadi, sama seperti meta, kalau kita sudah, ya, mensamaratakan semua makhluk, ya, ke diri sendiri juga, bisa mengembangkan karuna, ya. Ke orang lain, baik yang dihormati, yang netral, yang dibenci, semuanya bisa mengembangkan karuna, ya, maka disebut sebagai sima samheda. Artinya, kita sudah mendobrak batasan rasa belas kasih kita itu universal, ya. Kita tidak membandingkan diri sendiri lebih tinggi atau lebih rendah daripada makhluk yang lainnya. Pada dasarnya, semua makhluk, ya, berhak untuk bebas dari penderitaan. Sama seperti waktu Bantia jelaskan tentang meta, ya, sima sambedanya sama. Nah, setelah itu, Anda bisa baru kembangin yang tidak spesifik maupun yang spesifik. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti meta, ya, kalau secara ortodoks, ada dua cara, ya. Jadi, yang pertama, yang sudah punya konsentrasi. Yang sudah punya konsentrasi dengan cahaya kebijaksanaannya, dia pelan-pelan, ya, dari komunitas yang kecil, kemudian semakin luas, ya. Contohnya, ke sesama meditator, ya, di ruangan itu, misalnya. Jadi, semoga semua makhluk, ya, sabi sata, ya. Jadi, ambil, disebar dulu, pertama, cahaya kebijaksanaannya, sampai melingkupi satu ruangan tersebut. Kemudian, waktu makhluk-makhluk tersebut sudah muncul, ya, sesama meditator berarti, muncul di dalam batin Anda, di bawah cahaya kebijaksanaan Anda, kemudian Anda baru renungkan, oh, semoga semua makhluk di sini, ya, bebas dari penderitaan. semoga semua makhluk ini bebas dari penderitaan. Nah, bisa begitu, ya. Nah, nanti kalau sudah kuat, konsentrasi, misalnya sampai jana satu, jana dua, jana tiga, nah, pelan-pelan nanti kita perluas, ya, cahaya kebijaksanaannya, lingkupan, ya, lingkupan karunanya kita luasin. Misalnya, apa? Satu wihara, ya, atau satu meditation center, ya, pusat meditasi, satu RT, nanti pelan-pelan satu kota, ya, kemudian pelan-pelan sebisa mungkin, seluas mungkin, ya, disarankan untuk mengembangkan sampai seluruh alam, ya, kalau bisa satu bumi, satu cakawala juga, kalau bisa disarankan, sangat disarankan, ya. Nah, nanti kalau sudah sebisa seperti itu, baru sabepana, nah, sama aja, ya, sebetulnya, sabepana itu apa? Semua makhluk juga, intinya, ya. Nah, waktu penjelasan meta, banti sudah jelasin apa dimaksudnya sata, panah, buta, pugala, dan lain sebagainya. Sebetulnya, siapapun bisa kita anggap sebagai sabepata, sabepana, sabeputa, sabepugala, sabepata, bariapana, ya. Nah, hanya persepsinya aja yang sedikit bisa diubah, ya. Nah, dengan demikian yang lima yang tidak spesifik, ya, kita sebar sampai seluruh dunia, ya, sampai seluruh alam. Nah, begitu juga yang spesifik sekarang, tujuh spesifik. Ya, pelan-pelan kita dari lingkup yang kecil, satu ruangan. Semoga semua wanita, ya, sabah itio, semoga semua wanita di ruangan ini bebas dari penderitaan, gitu, ya. Kemudian sampai jana tiga, sama, ya. Kemudian ganti, semoga semua, nanti kalau sudah satu ruangan sudah bisa, kan, baru pelan-pelan, ya, diluasin, diluasin. Sampai semoga semua wanita di seluruh alam ini, ya. Nah, jadi itu nanti cakupannya nggak cuma manusia aja, ya. hewan, dewi, hewan betina, dewi, Brahma nggak ada yang wanita, ya. Nah, jadi semua wanita di seluruh alam ini, semoga mereka bebas dari penderitaan. Termasuk juga hantu yang wanita, ya. Termasuk makhluk-makhluk neraka yang wanita juga Anda bisa kembangkan karuna ke mereka, ya. Nah, kemudian baru yang semoga semua lelaki. Nah, sama juga, ya. Awalnya juga dimulai dari ruangan yang kecil sampai satu alam semesta. Semua lelaki. Kemudian semua makhluk suci. Nah, kalau nggak ketemu di ruangan, ya, Anda luasin lagi satu kota, satu negara. Kemudian kalau masih nggak ketemu, ya, Anda luasin lagi. Nah, mungkin nanti Anda bisa melihat, ya, ada dewa juga bisa termasuk, ya. Dewa bumi. Mungkin kalau mereka yang pernah ketemu Buddha di masa lampau, ya, mungkin mereka sudah Arya juga, ya. Mereka sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, Anda bisa juga kembangin Sabe Arya ini tidak hanya di atas bumi, misalnya, ya. Juga bisa ke dalam samudera, atau Anda bisa ke angkasa, ke langit, ya, ke surga. Terus, kalau jauh lebih tinggi lagi, alam-alam Brahma, ya, mungkin Anda bisa lihat, atau Anda bisa menemukan Arya-arya. Nah, Arya Pugala. Ini makhluk-makhluk suci. Nah, kemudian setelah itu, ya, setiap kali Anda mengarahkan perhatian Anda, ya, Anda kembangkan sampai Jana Tiga, ya. Kemudian habis itu baru Sabe Anaria. Nah, ini banyak, ya. Jadi, makhluk yang belum suci, ya, termasuk ewan, ya, yang di neraka, dan lain sebagainya. Nah, sama caranya, ya. Baru habis itu Dewa, ya, satu ruangan dulu. Kemudian pelan-pelan luaskan, ya, lingkupnya. Kemudian manusia dan Winipatika. Nah, ya, makhluk-makhluk di alam penderitaan. Nah, sama semua seperti Meta, ya, cuma bedanya hanya jenis pikirannya aja, yaitu apa? Duka Mucantu. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Jadi, makhluknya persepsinya apa? Makhluk yang sedang menderita. Apakah bebas dari penderitaan batin atau penderitaan just money? Kemudian setelah secara global, ya, mengembangkan itu, ya, nah, baru diarahkan sekarang, ya, ke 10 arah. 8 arah mata angin ke bawah dan ke atas, ya. Pertama ke arah timur, kemudian ke arah barat. Kemudian, jadi ke arah timur pun satu persatu, ya. Semoga semua makhluk, ya, di sebelah timur ini bebas dari penderitaan. Begitu, ya. Jadi, pertama, lihat dulu, ya, kelihatan dulu makhluknya, baru kembangin semoga mereka bebas dari penderitaan sampai jana tiga. Nah, nanti pindah, ya, baru sebelah barat. Semoga semua makhluk yang di sebelah barat ini, ya, pertama, lihat dulu makhluknya. Udah makhluknya kelihatan, baru kembangkan semoga mereka bebas dari penderitaan. Jana satu sampai jana tiga. Begitu, ya. Terus, baru utara, selatan, ya, baru arah mata angin yang lain. Akhirnya, ke bawah dan ke atas. Ke bawah itu berarti di bawah kita, loh. Jadi, bisa ke bawah tanah, tembus ke sana. Sampai ke neraka nanti. kemudian yang ke atas berarti ke angkasa, ya, sampai ke alam Brahma. Nah, kalau kita hitung, ya, jenis pikirannya satu, ya, duka Mucantu saja, semoga bebas dari penderitaan. Tapi, dia ada dua belas kategori, yaitu apa, lima yang tidak spesifik, tujuh yang spesifik, ya. Nah, awalnya secara global saja, ya. Nah, kemudian yang dua belas pengelompokan makhluk ini diarahkan sesuai arah mata angin dan ke atas ke bawah, ya. Nah, jadinya kalau di total itu ada seratus dua puluh ditambah dua belas yang tadi secara global, ya. Jadi, total ada katanya seratus tiga puluh dua karuna jana. Nah, itu ya. Lain kali kalau kalian ketemu seratus tiga puluh karuna jana itu apa? Nah, kalian sudah bisa elaborate, ya. Kalian bisa jelaskan dengan detil. Nah, tapi kalau sebetulnya dibilang seratus tiga puluh dua karuna jana juga belum, ya. Sebetulnya karena setiap jana itu kan ada tiga. Jana satu, jana dua, jana tiga. Nah, jadi kalau mau dikali jananya juga berarti seratus tiga puluh dua kali tiga, gitu ya. tiga ratus tiga puluh enam. Nah, tapi enggak ada penghitungan seperti itu di tipi tata, ya. Penghitungannya cuma seratus tiga puluh dua karuna jana. Nah, setelah kita paham tentang karuna, kita bisa lanjutkan tentang mudita. Mudita juga sebetulnya caranya sama, mirip, ya. Hanya objeknya saja yang diganti dan perenungan batinnya juga diganti sedikit, ya. Nah, mudita itu artinya apa? Turut bersuka cita, ya. Kadang kita bilang anumodami, bante. Nah, anumodana, anumodami. Nah, kadang-kadang umat juga bingung. Sebetulnya anumodami atau anumodama atau anumodana. Jadi, anumodana itu sebetulnya kata benda abstrak, ya. Nah, istilah tata bahasa Indonesia-nya, ya. Kata benda abstrak. Loh, kata benda kok abstrak, gitu, ya. Ya, misalnya kata benda konkret itu ya ini, misalnya. Gelas, batu, dan lain sebagainya. Nah, kata benda abstrak itu apa? Misalnya, kemarahan. Nah, kalau saya marah, marah di sini berarti kata kerja. Tapi, kalau kemarahan, nah, itu kan kata benda, ya. Nah, tapi abstrak dia. Nggak bisa dipegang, ya. Jadinya kata benda abstrak. Nah, sama, ya. Mudita ini sebetulnya kan bentukan batin, ya. Salah satu bentuk batin, namanya apa? Turut bersuka cita. Nah, kalau kita terjemahkan sebagai turut bersuka cita, ya, berarti ini apa? Kata kerja, ya. Saya turut bersuka cita. Nah, gitu, ya. Berarti, kalau dalam pali, modati. Modati itu adalah turut bersuka cita. Maksudnya, turut senang, gitu, ya. Turut bahagia. Ya, kalau orang senang, kita juga turut berbahagia. Kalau orang sukses, ya, kita turut berbahagia. Turut senang. Nah, itu modati. Nah, itu kata kerjanya. Tapi, kalau kata bendanya, jadi apa? Nah, itu, anumodana. Itu ya. Turut berarti perasaan. Ya, perasaan yang, perasaan turut bersuka cita. Nah, itu kata benda abstrak jadinya. Jadi, kalau misalnya, orang berdana, atau kita dikasih buku, ya, nah, terus kita jawabnya apa? Bukan, oh, anumodana. Nah, itu salah, ya. Harusnya jawabnya apa? saya, ya, beranumodami. Nah, itu kata kerja, ya. Anumodami itu berarti, saya turut bersuka cita. Tapi, kalau kami turut bersuka cita, ujungnya diganti. Bukan mi, tapi ma, ya, anumodama. Nah, dengan demikian, Anda sudah tahu, bagaimana menjawabnya, ya. Jadi, kalau, oh, saya turut bersuka cita, berarti, anumodami, ya. Nah, jadi, kalau begitu, kita sudah ngerti, ya. Mudita itu berarti, perasaan turut bersuka cita, ya. Jadi, salah satu bentukan batin. Kalian juga sudah tahu, yang belajar abidama, ya. Dia salah satu dari, bentukan batin yang selalu bersekutu, dengan batin yang, bajik, atau yang merupakan batin hasil, ya. Atau wipaka, juga bisa kiria. Tapi, tidak mungkin, ya. Bersekutu dengan, yang tidak bajik, atau aku salah. Nah, cirinya apa? Pamodana, ya. Sebetulnya, ya, akar katanya sama. Membahagiakan, yang dihasilkan oleh, pencapaian orang lain, ya. Nah, pencapaian ini, bisa macam-macam, ya. kesehatan, kah, ya. Atau tempat tinggal, kah, ya. Usia, kah, ya. Umur, kah. Atau bahkan, pencapaian-pencapaian duniawi, dan adiduniawi, ya. Ya, pencapaian duniawi, ya, Pak. Misalnya, punya banyak teman, punya banyak pengikut, ya. Punya banyak pekerja. Terus, punya banyak materi, ya. Bahkan, untuk pencapaian jana pun, masih kategori duniawi, ya. Nah, kemudian, yang adiduniawi berarti, pencapaian meditasi, mencapai maghapala, ya. Jadi, orang suci. Nah, apapun pencapaiannya, ya. Nah, kalau itu, punya orang lain, ya. Nah, ini bisa, ya. Jadi, objek dari, meditasi mudita, ya. Nah, jadi, cirinya itu, ciri mudita ini, adalah, membahagiakan, ya. Yang dihasilkan oleh pencapaian orang lain. Berarti, objeknya eksternal, ya. Kebanyakan eksternal. Tapi, bisa juga dikembangkan ke diri sendiri, ya. Kemudian, fungsi, ya. Anisaya, anisayana, ya, anisayana. Membuat tidak iri, ya. Jadi, dia, lawan, ya. Lawannya, dari, iri. Iri itu, kalau di dalam pali, apa? Isa, ya. Isa. Jadi, jealous, ya. Iri. Nah, jadi, fungsinya, waktu mudita muncul ini, adalah, menyingkirkan si iri ini, ya. Membuat tidak iri. Kemudian, manifestasi. Jadi, maksudnya tidak iri, ya. Kalau orang sukses itu, kita tidak iri. Tapi, malah, ikut senang. Nah, begitu, ya. Itu sifat mudita. Fungsinya. Nah, kalau manifestasinya, saat mudita muncul di dalam batin kita, kelihatannya seperti apa? Sebagai menyingkirkan rasa tidak suka. Nah, di dalam pali disebut sebagai arati. Menolak, ya. Menolak, gitu. Jadi, dia melihat itu, bukannya menikmati, tapi dia sudah jenuh, bosan, gitu ya. Kadang-kadang bisa sampai menimbulkan, bahkan, desakan spiritual. Nah, karena apa? Arati. Tidak suka. Jadi, tidak suka ini bukan, modus, benci, gitu ya. Atau marah. Tidak mau. Atau menolak, penolakan seperti itu. Atau ketidakpuasan. Bukan seperti itu, ya. Hanya sekedar menyingkirkan rasa, ya, tidak suka, atau bosan, jenuh, begitu ya. Nah, jadi, waktu kita melihat, ya, objek lain. Misalnya, orang lain, teman kita, atau musuh kita biasanya, ya. Kalau musuh kita sukses, atau saingan kita, ya, saingan kita sukses. Biasanya, kita tidak suka. Nah, tapi ini, bukan muncul tidak suka seperti itu. Bukan malah muncul iri seperti itu, ya. Jadi, dia malah menyingkirkan rasa tidak suka. Ya, bosan. Nah, bosan itu maksudnya kadang, kita melihat orang, ya, melakukan kebajikan. Bukannya tidak suka, gitu ya. Tapi, kayak, udah biasa aja juga. Biasa aja. Jadi, kayak, bosan, jenuh, gitu ya. Nah, tapi, bukan seperti itu. Waktu mudita muncul, ya, dia malah menimbulkan rasa bahagia. Itu sebabnya, ya. Jadi, dia disingkirkan kebosanan itu. Penyebab terdekatnya apa? Menyaksikan pencapaian makhluk. Pencapaian apapun, ya. Dari sila, samadhi, panya, bahkan pencapaian-pencapaian duniawi, ya. Katanya, ia berhasil saat ia mampu menenangkan rasa tidak suka, ya, atau bosan. Dan, ia gagal jika ia menimbulkan kehebohan, ya. Pahasa. Pahasa sambau. Jadi, heboh. Jadi, kadang orang ikut bersuka cita, tapi, wah, gitu ya, teriak-teriak begitu. Terlalu heboh, ya. Nah, itu bukan mudita lagi. Ya, itu udah nanti mengarah ke kemelekatan, ya. Jadi, dia sifatnya manis, gitu ya, halus, ya. Jadi, bahagia hanya di batin saja. Tidak sampai riang, gembira, heboh, teriak-teriak begitu, ya. Lompat-lompat. Itu bukan mudita, ya. Nah, setelah kita memahami ciri, nah, ya, jadi kita tahu objek dari mudita cetasika ini, apa? Objeknya adalah makhluk yang bahagia. Jadi, makanya di dalam pali disebut sebagai sukita sata, ya, makhluk yang berbahagia. Nah, sebetulnya, ya, kita, kalau kita renungkan, ya, siapa aja bisa menjadi makhluk yang berbahagia. Bahkan, yang paling menderita di dunia ini pun. Nah, bagaimana, ya, caranya supaya kita bisa mengembangkan ke seluruh makhluk, ya, untuk bisa melihat keberhasilan mereka. Yang mana yang berhasil. Bahkan orang yang sedang sakit di rumah sakit yang sudah sekarat pun, ya, nah, itu masih kita bisa kembangkan mudita. Bagaimana, ya? Nah, kenyataannya dia masih bernyawa. Nah, jadi semoga umurnya yang masih bertahan itu, apa? Nah, itu tidak hilang. Ya. Jadi, perasaan atau perenungan pada saat merenungkan mudita ini, apa? Semoga orang ini tidak kehilangan kesejahteraan yang telah ia proleh. semoga orang ini tidak kehilangan kesejahteraan yang telah ya proleh. Jadi, meskipun waktu dia menderita banget pun, ya, kalau dia masih makhluk hidup, berarti setidaknya dia masih ada usia. Masih ada kama yang mempertahankan usianya itu. Nah, kama baiknya inilah, ya, yang jangan sampai hilang. Kita berharap bahwa semoga, ya, orang baik ini tidak kehilangan, ya, kesejahteraan yang telah ia proleh. Nah, lalu misalnya, ya, kayak makhluk di neraka, bagaimana kita ngembangin mudita, ya? Nah, tentunya lebih susah, tapi masih tetap bisa. Ya, tetap bisa bagaimana? Jadi, misalnya, kalau di neraka yang ringan, ya, setidaknya dia tidak jatuh ke neraka yang menderita, ya, enggak. Jadi, semoga makhluk ini tidak kehilangan kesejahteraan yang telah ia proleh. Masih mending, ya, enggak. Daripada jatuh ke neraka yang paling dalam. Nah, lalu kalau mereka yang diawici bagaimana, ya? Nah, bagaimanapun, ya, setiap makhluk itu pasti ada pernah melakukan kama bayi. Enggak ada makhluk yang selalu kama buruk aja. Enggak, ya. Karena apa? Samsara ini begitu panjang, Buddha bilang, ya. Nah, jadi, setiap makhluk pasti ada kama bayi, ya, enggak. Nah, semoga, ya. Semoga kama bayinya ini tidak hilang. Kama bayinya ialah yang jadi kesejahteraannya. Nah, gitu. Nah, jadi waktu bisa mengembangkan mudita ke semua makhluk seperti ini, ya, akhirnya pertama-tama kita bisa mulai dari diri sendiri. Waktu kita paham, ya, bahwa kita ternyata bisa mengembangkan ke semua makhluk. Jadi, pertama-tama, ya, kita boleh kembangkan ke diri sendiri dulu. Jadi, tentunya siapa yang mau kehilangan kesejahteraannya, ya, enggak. Jadi, misalnya kita cukup sehat. Meskipun tidak sempurna sehat, tapi semoga saya tidak kehilangan kesejahteraan yang telah saya peroleh. Jadi, misalnya kalau kita ada duit, kan, semoga kesejahteraan tidak hilang. Begitu. Jadi, kalau dalam pali, apa? Yatha ladhasampatito mawigacami, ya. Mawigacami. Nah, tapi kalau untuk orang lain, ya, apa? Ayang sapuriso yathaladhasampatito mawigacantu, ya, catu. Nah, kalau banyak orangnya, na mawigacantu, ya, seperti yang sering kita renungkan pada saat mengambil sila, ya, umat-umat, ya. Nah, jadi, paketnya ada N-T-U, wigacantu, gitu, ya, karena apa? Objeknya sabesata, ya, banyak, jama. Nah, jadi, waktu kita sudah kembangkan ke diri sendiri, kita tahu tuh rasa mudita itu seperti itu, ya. Oh, rasanya seperti ini, mudita, ya, semoga saya tidak kehilangan kesejahteraan yang telah saya peroleh. Nah, dapatkan, ya, suasana muditanya, nah, sekarang, ya, suasana yang sama kita mau kembangkan ke makhluk lain. Nah, bisa kita mulai dari orang yang berbahagia, ya, tentunya orang yang sedang berbahagia, itu yang paling mudah untuk mudita ini. Nah, kalau kita tahu, ya, oh, dia lagi senyum-senyum, nah, berarti dia adalah orang yang sedang bahagia. Jadi, kita boleh, oh, semoga dia tidak kehilangan, ya, kebahagiaan yang telah dia peroleh. Bisa, ya. ya, atau mau kesejahteraan, ya. Sampati itu artinya adalah keberhasilan, sebetulnya, ya. Nah, apapun yang dia berhasil, semoga tidak hilang. Mawiga jatuh, ya, tidak hilang. Seperti itu. Nah, setelah kita bisa kembangkan ke objek, ya, eksternal, orang yang sedang bahagia, ya, tentunya yang paling mudah, kemudian baru kita bisa arahkan ke orang yang misalnya yang kita hormati, ya. Nah, kalau kita bisa bayangkan wajahnya senyum, tentu itu yang terbaik, ya. Mudah sekali kita kembangkan mudita nantinya, ya. Nah, jadi orang yang kita hormati, semoga orang baik ini tidak kehilangan pencapaian yang telah dia peroleh, gitu, ya. Habis itu, bisa mencapai jana. jana satu, dua, tiga, ya. Nah, yang tadi objek awal juga sukita sata juga bisa, ya. Makhluk yang sedang berbahagia. Nah, sudah masuk jana satu, dua, tiga, baru kita kembangkan ke orang yang kita hormati, ke orang yang netral, dan ke musuh kita. Tentunya ke musuh kita yang paling sulit, ya, enggak? Nah, karena biasanya kotoran batin kita mudah muncul pada saat memvisualisasikan musuh kita. Nah, tapi kalau kita sudah punya konsentrasi dari objek-objek yang sebelumnya, ke musuh itu biasanya relatif lebih mudah, ya. Karena mudita kita sudah cukup kuat, cukup pokok, cukup stabil, ya. Jadi, semoga orang ini, ya, tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh, ya. Nah, sama seperti meta juga, kalau memang Anda kesulitan memunculkan rasa itu, ya, Anda bisa renungkan beberapa perenungan yang diajarkan di wisudimaga, ya. Misalnya, melihat kualitas-kualitas baik dari orang tersebut, Anda bisa merenungkan mudita. Akhirnya, tentu lebih mudah berhasil, ya. Kalau Anda bisa melihat kualitas positif atau kualitas baik dari seseorang, Anda bisa kembangkan empat Brahma wihara ini dengan lebih mudah, ya. Nah, setelah Anda bahkan kemusuh Anda pun, Anda bisa kembangkan jhana, ya, satu, dua, tiga, ya, mudita jhana. Nah, Anda juga bisa kemudian kembangkan ke, ya, makhluk yang tidak spesifik dan juga spesifik, ya. sama seperti Karuna, ya, hanya jenis pikirannya saja yang berbeda, ya. Beda pikirannya apa? Kalau Karuna, semoga dia bebas dari penderitaan, ya. Nah, persepsinya semua makhluk menderita, ya. Nah, kemudian kalau mudita ini persepsinya apa? Semua makhluk itu setidaknya, ya, ada kamabai yang sedang berbuah, ya. Keberhasilan, umur, usia, pencapaian apapun, ya, duniawi maupun yang adi duniawi. Adi duniawi tentunya nggak akan hilang, ya. Nah, tapi bahkan area pun, ya, mereka juga masih, ya, kadang harus mempertahankan meditasinya, ya. Kalau nggak, konsentrasinya juga bisa drop. Khususnya, misalnya, untuk pencapaian yang masih rendah seperti sotapana, ya. Kalau tidak di terus dilatih setiap hari, ya. awipasanan nyana-nya juga bisa drop ke udaya bayi nyana, katanya, ya. Jadi, semoga, ya, apapun itu, keberhasilan mereka yang sudah mereka peroleh tidak hilang, ya. Jadi, bahkan ke area pun, ya, makhluk-makhluk suci pun kita bisa mengembangkan mudita juga, ya. Nah, juga semoga yang paling mudah, apa? Area itu kalau fisiknya, ya. Kadang batinnya mungkin kalau misalnya bahkan arahat, ya. Arahat atau berahma-berahma, ya, sudah anagami, arahat, gitu, kan. Nah, kita nggak kepikir apa yang bikin mereka menderita, ya. Nah, jadi semua pencapaian mereka itu pasti nggak akan hilang. Nah, mungkin, ya, ada yang berpikir demikian. Tapi, ya, kadang-kadang mereka juga ada kamaburu bisa berbuah, ya, enggak. Nah, bagaimanapun kalau masih ada samsara, ya, masih ada fisik dan batin, kamaburu tetap bisa punya kondisi untuk berbuah. Kalau bertemu, ya, kalau memang sudah waktunya berbuah. Jadi, semoga semua keberhasilan mereka tidak hilang, ya. Kalau kita bisa mempersepsikan itu, maka meditasi mudita tidaklah sulit, ya. Jadi, kita juga bisa kembangkan pertama ke semua makhluk, ya. Sabi sata, sabi pana, buta, pugala, ya. Sama caranya, ya, dari tempat yang kecil dulu, ya, ruang lingkup yang kecil, kemudian pelan-pelan baru ke lingkup yang besar. Sampai seluruh alam semesta, ya. Nah, setiap lingkupan itu pun bisa mencapai jana satu, dua, tiga. Ya, sampai ke seluruh alam semesta pun juga bisa jana satu, dua, tiga. Nah, itu sebabnya di dalam cetas Abidhamma, ya, dijelaskan nama mudita dan karuna ini apa? Apa mana, ya. Apa mana artinya tidak ada batasan. Jadi, kita bisa kembangkan ke seluruh makhluk, ya. Tidak terbatas bisa begitu, ya. Nah, itu salah satu arti dari tidak terbatas. Nah, arti yang lainnya apa? Nah, waktu kita ngembangin ke seorang makhluk pun, ya, kita tidak hanya semoga dari pinggang ke atas saja yang bebas dari penderitaan. Kan, tidak begitu, ya, enggak. Pasti, ya, satu makhluk ini, ya, jadi tidak terbatas ke organ-organ tertentu saja, tapi ke makhluk ini. Nah, jadi ada beberapa penjelasan tentang kenapa disebut sebagai tidak terbatas, ya. setelah mengembangin ke lima yang spesifik, eh, tidak spesifik, kemudian bisa juga mengembangkan yang tujuh spesifik, ya. Sama seperti meta dan karuna, ya. Pertama-tama, secara global dulu, setelah berhasil sampai jana tiga setiap makhluknya, setiap kategori, kita bisa kembangkan ke delapan arah mata angin, ke bawah dan ke atas. Nah, cara hitungnya juga sama, ya. Karena satu jenis pikiran, ya, semoga tidak terbeba, tidak kehilangan pencapaian yang sudah diperoleh, ya, jadinya hanya satu jenis pikiran. Nah, karena ada dua belas kategori makhluk, ya, jadi ada dua belas. Kemudian ada sepuluh arah, makanya kali sepuluh. Nah, karena di awal dikembangkan hanya secara general saja, secara global saja, tanpa diarahkan ke sepuluh arah, jadinya tambah dua belas. Total ada 132 mudita jana, ya. Sama seperti karuna, cara hitungnya, ya. Nah, setelah melatih mudita berhasil, ya, kita juga bisa kembangkan upekha. Nah, upekha ini apa? Keseimbangan batin, ya, netral, ya, kadang diterjemangkan sebagai netral. Tapi sebetulnya, ya, secara cetasika, dia ini apa? Apa yang bisa mewakili upekha ini? Apa yang dikembangkan? Bentukan batin apa yang nanti akan terkembangkan? gitu ya. Nah, dijelaskan bahwa di dalam cetasika itu, ya, ada satu namanya tatra majatata. Ya, artinya apa? Senantiasa di tengah, gitu, batinnya, ya. Jadi, tidak ke kanan, juga tidak ke kiri, ya. Tidak, jadi terhadap objek, itu tidak suka, juga tidak tidak suka. Tidak suka maupun tidak membenci. Jadi, dia di tengah-tengah, ya, seimbang batinnya, jadi, ya. modus cetasika inilah yang dikembangkan pada saat kita mengembangkan meditasi UPK. Nah, sebetulnya biasanya cetasika ini, tatra majatata ini, yang senantiasa seimbang ini, selalu ada di setiap pikiran yang kusala, khususnya, ya, yang kusala. Karena dia namanya grup apa? Sobhana, ya, grup yang indah, katanya. Nah, grup indah ini, sembilan belas grup indah ini, bagi yang mereka belajar abidama, sudah jelas, ya, bahwa selalu berasosiasi dengan pikiran yang baji, atau maha wipaka, ya, yang disebut sebagai maha wipaka, kemudian juga maha kirya cita, ya, selalu berasosiasi. Nah, jadinya, tidak hanya maha kirya, ya, selalu juga dengan yang rupa wacara cita, arupa wacara cita juga selalu ada, ya. Nah, karena dia selalu berasosiasi dengan batin-batin yang indah, ya, lalu kenapa harus dikembangkan? Apa yang dikembangkan? Ya, jadi netralnya itu akan sangat dominan, ya, pada saat UPK ini dikembangkan secara maksimal. Nah, UPK ini juga waktu dikembangkan tidak bisa mencapai jana satu, jana dua, jana tiga, ya, sesuai suta ada empat jenis jana, ya. Nah, jadi kita ngomongin soal metode suta, jadi tidak bisa mencapai jana satu, dua, tiga, hanya bisa mencapai jana empat. Nah, kenapa? Karena jana satu selalu berasosiasi sama piti suka, ya, tidak. Nah, selalu ada muncul rasa girang, tergiur, ya, atau seperti suka, yaitu kebahagiaan. Nah, sedangkan UPK ini, dia tidak, ya, dia juga tidak tergiur dengan objek, waktu melihat objek juga tidak bahagia. Jadi batinnya senantiasa apa? Netral, seimbang dia, ya. Nah, ada beberapa orang tidak suka meditasi UPK ini, karena seperti batu, karena tidak berperasaan. Bukan begitu, ya. Nah, ini, UPK ini, kalau bisa dikembangkan, ada kebijaksanaan yang kuat berasosiasi dengan meditasi ini, ya. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan yang cukup, sulit kita punya batin yang seimbang sesungguh, ya. Oleh sebab itu, kadang-kadang, ya, guru bante sering tanya ke meditator, ya, kamu suka jana tiga atau jana empat, ya, gitu ya. Jadi, kalau meditatornya jawab, jana tiga, karena masih ada perasaan, oh, guru bante bilang, oh, Anda masih anak kecil, gitu ya. Jadi, belum dewasa, maksudnya. Jadi, maksudnya, belum dewasa itu apa? Belum bijaksanaan. Ya. Nah, kenapa UPK ini selalu berasosiasi dengan kebijaksanaan, ya. Coba kita lihat. Cirinya, ya, UPK ini, ya, menimbulkan aspek netral terhadap makhluk. Nah, kadang orang tanya ke bante, bante apa bedanya? Cuek sama UPK. Nah, kalau cuek itu, bante perhatikan fenomena batinnya adalah dia tidak mau melihat objek. Menghindari objek. Nah, itu cuek. Nah, seringkali itu berasosiasi dengan dosa yang halus, ya, atau bahkan moha. Bisa juga, ya. Jadi, kalau UPK ini, dia itu melihat objek. Nah, tapi batinnya itu tidak goyah waktu melihat objek. Siapapun makhluknya, ya, siapapun yang dia lihat, ya, dia batinnya tidak goyah. jadi meskipun objeknya adalah makhluk yang menderita, dia juga tidak sedih. Waktu objeknya adalah orang yang bahagia, dia juga tidak bahagia. Nah, Sifat UPK ini, makanya dia diikuti oleh kebijaksanaan. Nah, cirinya menimbulkan aspek netral terhadap makhluk. Jadi, bukan cuek, ya, tapi dengan kebijaksanaan dia melihat makhluk itu. fungsinya apa? Untuk melihat kesetaraan makhluk. Nah, ini tidak mudah untuk melihat kesetaraan makhluk. Karena seringkali, setiap kali kita lihat makhluk, kita seringkali mengkategorikan, ya, ini inferior, ini superior, ya, ini bahagia, ini menderita, dan lain-lain. Ini orang kaya, ini orang miskin, ya, dan lain-lain. Nah, bahkan katanya, ya, di dalam psikologi ada namanya apa? Banti lupa isi lagi. Packing. Packing. Jadi, katanya seperti hukum rimba, ya, seperti ayam, ya. Jadi, kalau ayam, gerombolan ayam itu berkumpul, terus ada makanan, ya, berserakan di tanah, nah, itu di antara ayam pun mereka sudah paling awal sebelum makan itu, ya, mereka sudah tahu siapa yang seharusnya makan. Nah, itu ya. Jadi, di komunitas, bahkan manusia pun, ya, kadang-kadang kalau kita datang ke, misalnya, pertemuan, ya, terus kalau datang ke, misalnya, pesta, ya, Anda perhatikan, ya, setiap kali kita datang, ya, setiap kali orang-orang datang itu, dia sudah mulai, apa ya, menentukan, oh, ini si ini, oke, dia lebih superior dari saya, oke, si ini, nah, dia itu mungkin setara sama saya, oh, si ini, dia lebih inferior dari saya, nah, jadi, sudah tahu urutannya, ya, kalau ambil minum itu, kita ambil dulu, atau dia ambil dulu, gitu ya, nah, itu katanya otomatis, ya, itu secara psikologi, Banti kurang paham lah, ya, nah, jadi, biasanya, orang-orang seperti itu, ya, nah, tapi waktu kita kembangkan UPK IT, fungsinya apa? Untuk melihat bahwa makhluk itu ternyata setara, ya, nah, bagaimana melihat makhluk secara setara? Oke, ikuti terus, ya, manifestasinya sebagai menenangkan rasa suka dan tidak suka, ya, melekat maupun menolak, ya, nah, itu, jadi, ini adalah sifat yang paling menonjol, ya, dari UPK pada saat UPK dikembangkan, rasa batin itu seperti itu, ya, kemudian penyebab terdekatnya apa? Melihat kepemilikan kama, nah, inilah, ya, inilah cikal bakal kebijaksanannya itu, kalau kita tidak bisa melihat kepemilikan kama, ya, kita sulit sekali bisa mengembangkan UPK, ya, jadi, harus bisa melihat kepemilikan kama, nah, melihat kepemilikan kama ini bukan berarti kita sudah lihat, oh, orang ini lahir karena kama ini, oh, orang ini menderita karena kama ini, bukan, ya, tapi karena apa? Misalnya, bisa dengan hanya mendengar ajaran Buddha, kita yakin, kita punya sadha, ya, ah, Buddha bilang semua orang itu bahagia apa, ataupun menderita itu karena kama-nya sendiri, jadi, semuanya itu ya kama, nah, dengan hanya meyakini seperti itu pun, ya, kita bisa merenungkan, oh, kalau orang ini menderita, ya, itu dia pemilik kama-nya sendiri, kalau orang ini bahagia, ya, dia pemilik kama-nya sendiri, intinya, mau bahagia, mau senang, ya, mau menderita, semuanya juga kama, nah, kalau kita bisa merenung dari sebelah situ, ya, maka rasa tidak suka, maupun suka, jadi, netral, ya, ditenangkan, nah, karena waktu sudah selesai, ya, sampai di sini dulu, nanti bagaimana sesungguhnya melatih UPK, meditasi UPK ini, ya, kita tunggu pertemuan selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Kalian namita, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silahkan, kalian namita yang ingin bertanya, bisa melalui via chat di Zoom, atau bisa klik raise hand. Kami harapkan pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang dibahas, dan relevan dengan praktik meditasi. Wandami Bante, mohon izin, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya. Pertanyaan dari Bapak Peter Huang. Wandami Bante, di lima anodiso, atau tidak spesifik, pugala dijelaskan sebagai makhluk yang memiliki sifat atau potensi jatuh ke neraka. Tetapi kenapa untuk individu suci, sota pana, dan lain-lain, disebut sebagai area pugala? Coba balik lagi ke A. Oke. Jadi, lima anodiso, dijelaskan. Oke. Oh, kenapa sota pana disebut area pugala? Nah, jadi, sama seperti kayak, sebetulnya kata pugala. Oke, kita analisa dulu ya. Kata pugala itu, ada dua akar katanya. Gamu dan gala. Jadi, pug ditambah kata gamu, ditambah artikel A. Akar katanya gamu. Nah, kalau akar katanya gamu, gamu itu sebetulnya artinya pergi. Jadi, wigahanya, di dalam atas kata dijelaskan wigahanya, pung nirayang, gacati iti, pugalo. Pung nirayang. Jadi, pung disini artinya adalah niraya, neraka. Gacati artinya pergi. Jadi, karena mampu pergi ke neraka, makanya disebut sebagai pugala. Nah, yang kedua, akar katanya adalah gala. Jadi, pug, ditambah akar kata gala, terus, dengan artikel A. Nah, gala, ini artinya, sebetulnya akar kata gala ini, artinya adalah mengalir, atau jatuh, keprosot, mengalir, jatuh. Galati, gitu ya, kata kerjanya. Nah, kalau di, dengan akar kata gala ini, jadinya, jadinya, pung nirayang, pung nirayang, kemudian, galantiti, pugala, jadi, tasming, ada kata tasming, tasming nirayang, galatiti, pugala, pugalo. Nah, jadi, sebetulnya artinya sama. Cuma, yang satu mengalir, yang satu, pergi. Makanya, bantiti terjemahin sebagai, jatuh. Jatuh, atau mengalir. Maksudnya, karena bisa, karena mampu mengalir, atau pergi ke neraka, makanya disebut sebagai, pugala. Nah, kenapa lalu, Arya pugala, satapana, disebut sebagai, makhluk yang bisa jatuh, ke alam neraka, padahal kan satapana, tidak bisa lagi jatuh ke neraka. Nah, itu hanya, belakangan istilah pugala ini, dijadikan, sudah, maknanya itu, makhluk. Dari akar katanya saja, dia, punya konotasi, sebagai, mereka yang mampu, jatuh ke neraka, atau mengalir ke neraka, atau pergi ke neraka, tapi belakangan, ini sudah dijadikan, itu adalah, makhluk. Gitu ya. Jadi, misalnya, apa ya? Kalau, di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi, dulu juga, bantiti pernah dengar ya. ada umat bilang, dia telpon, telpon umat itu, tapi, temannya ya, dia telpon temannya, tapi temannya enggak, mengangkat telpon. Terus, dia bilang, oh, dia masuk jana. Dia bilang, dia sedang masuk jana. Dia bilang begitu. Terus, akhirnya ini jadi trend, di kalangan komunitas itu. dia masuk jana, dia masuk jana, dia masuk jana. Nah, akhirnya, bantiti bilang, loh, maksudnya apa masuk jana itu? Enak banget, kayaknya gampang gitu ya. Jadi, ternyata, masuk jana itu ya, artinya dia, sibuk gitu ya. Sibuk, atau dia tidur, atau apalah, intinya dia enggak, mengangkat telpon, itu masuk jana. Nah, kayak begitu. Sebetulnya, artinya sendiri apa? Artinya kan, masuk jana itu, pencapaian konsentrasi yang kuat, ya. Tapi, orang bisa aja pakai, jadi istilah yang lain. Nah, Jadi, salah satu contoh ya. Pugala ini juga, sebetulnya, secara makna, artinya itu. Cuma, belakangan, Pugala sendiri, hanya, secara langsung, diterjemahkan bahwa, ini adalah, individu biasanya, diterjemahkan ya. Pugala itu, diterjemahkan sebagai, individu. Jadi, kalau Arya Pugala, jadi individu yang suci, gitu. Sebetulnya, mengarah ke makhluk, makhluk suci, bisa juga. Nah, jadi, tidak ada, apa ya, makna, maksudnya, bahwa Arya itu, masih tetap bisa ke neraka, itu bukan, bukan begitu. Hanya sebagai, makhluk suci, itu aja. Pertanyaan selanjutnya, dari Bapak Peter Wang juga. Bante, ini saya ada, contekannya, apa saya bacakan dulu, sembari menunggu, share screen, atau bagaimana Bante? Boleh, silahkan Ujah. Pertanyaan nomor dua, dari Bapak Peter Wang, lalu, di tujuh odiso, atau yang spesifik, Bante, jelaskan, kalau saat pancarkan meta, kepada Arya Pugala, itu kan Yogi tidak bisa cross-check, secara akurat, apakah individu, yang dipancarkan meta itu, sudah Arya atau belum. Tapi, di suta, saya pernah baca, ada satu kisah, di mana seorang wanita, perumah tangga, yang sudah anagami, berdana kepada sangha, dan dia melihat, menggunakan, dibacaku, bahwa tidak ada satupun, Biku yang sudah mencapai, kesucian, dikarenakan kekurangan gizi, sehingga tidak bisa berkonsentrasi. Lalu, wanita ini, berdana makanan yang lebih baik, kualitas dan gizinya, sehingga para Biku, bisa berlatih lebih baik, dan konsentrasinya, hingga akhir, hingga akhirnya, merealisasi arahat. Ini jadi bagaimana ya, Bante? Apakah jika Yogi, mau lihat seseorang itu, sudah Arya atau belum, dia juga sudah, harus jadi Arya? Jadi, pertama-tama, untuk bisa melihat, batin makhluk lain, itu setidaknya, ada dua cara. Dengan, Wipasana, atau dengan, Abhinya. Tapi dengan Wipasana, tentunya, tidak akan jelas sekali, seperti dengan menggunakan Abhinya. Karena level konsentrasinya juga, tidak sekuat Abhinya, yaitu kesaktian. Nah, kalau Wipasana, hanya secara, general saja, global saja, tidak bisa sangat spesifik begitu. Jadi, kita bahas yang Abhinya saja. Nah, bahkan untuk yang Abhinya pun, katanya, itu, untuk, misalnya, yang punya Abhinya, tentunya, kan sudah mencapai, jana satu, sampai delapan, setidaknya, pasti, punya delapan jana. Nah, terus juga, dia mungkin, ada aku salah, ada pikiran aku salah, ada aku salah. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau dia, punya, ya, jana satu, sampai delapan, ya, dia enggak punya, misalnya, Sotapana, dia enggak punya, Sakadagami, Maghapala, dia belum, misalnya, belum Arya, gitu ya, belum suci. Jadi, yang bisa dia lihat itu, yang dia sudah pernah punya. Jadi, misalnya, ya, satu orang sakti, ya, nah, dia mau lihat batin orang yang lainnya. Nah, yang dia bisa lihat, ya, yang dia punya. Jadi, misalnya, orang itu sedang masuk jana, oh, dia tahu, dia sedang masuk jana. Nah, terus, kalau orang itu sedang masuk jana berapa, dia juga tahu. Karena apa? Dia sendiri sudah pernah ngalamin. Nah, tapi kalau orang itu sedang masuk halasamapati, misalnya, seorang Sotapana, ya, nah, jadi dia, oh, orang ini lagi ngapain? Dia enggak tahu. Nah, cuma kalau dia banyak belajar, misalnya, ya, seperti kalian, ya, belajar Abidama, ya, dia ngerti. Dia, lihat objeknya apa. Objeknya enggak tahu apa. Nah, katakanlah dia enggak tahu apa-apa. Terus, tapi Abidama bilang, oh, mungkin ini nibbana, ya. Nah, ada pikiran seperti ini. Nah, mungkin dia sedang masuk nibbana. Cuma, dia mungkin enggak tahu. Oh, ini Sotapana, halaka, ya, Sotapati halaka, Sakadagami halaka, Rahatap halaka, dia enggak tahu. ya. Nah, kalau dia sendiri, ya, sudah, tapi misalnya, kalau Sotapana itu, ya, dia sedang mikir, yang kusala, atau akusala, gitu ya. Nah, karena dia sendiri, meskipun belum mencapai Sotapana, ya, nah, tapi dia kan juga, pernah juga, kusala, akusala. Nah, jadi dia tetap bisa lihat, ya, oh, Sotapana ini sedang, kusala, ya, sedang akusala, pikir. Dia masih bisa tahu, ya, tapi kalau misalnya, soal pencapaian yang belum dia capai, dia enggak bisa tahu, ya. Nah, begitu juga kalau, yang Sakti itu Sotapana, yang Sakti itu misalnya Anagami, nah, dia tidak bisa melihat apa yang belum dia capai, ya, dari makhluk lainnya. Nah, jadi misalnya untuk perumah tangga wanita ini kan, dia sendiri udah Anagami, jadi dia tahu, ya, Sotapana, belum Sakadagami, belum Anagami, belum, arahat dia enggak tahu, ya, tapi kalau belum Sotapana, udah pasti belum arahat. Nah, jadinya, dia bisa lihat, ya, orang ini belum capai. Nah, jadi kalau misalnya, Anda sendiri belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, jadi waktu Anda lihat, Sabe Aria, misalnya, tiba-tiba muncul, makhluk, bagaimana Anda bisa cek, dia ini sudah mencapai area atau belum, ya, karena Anda juga, belum mencapai, gitu, ya. Pertanyaan nomor tiga, masih dari Bapak Peter. Setiap hari, walaupun hanya sekejap, atau kurang dari 10 menit, saya suka membayangkan hewan, pembantu, saudara, papa atau mama, ama, yaitu nenek, dalam pikiran, lalu saya ucapkan, semoga hidup berbahagia, semoga terbebas dari bahaya, secara berulang-ulang. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai latihan meta, Bante? Anumodami. Ya, bisa saja ya, sebagai latihan meta, tapi ya, Bante kan jelaskan ya, zaman sekarang ini, ada orang yang latihan meta, tapi tidak ortodoks, atau tidak sistematis, ya. Ya, bisa saja dikembangkan, juga banyak manfaatnya, dalam kehidupan sehari-hari, Nah, tapi apakah bisa sampai ke jana, kan? Nah, itu kita nggak tahu, ya. Nah, kecuali mungkin Anda sudah pernah ada jana sebelumnya, misalnya, anak-anak jana, nah, Anda latihan meta seperti ini pun, mungkin Anda bisa mencapai meta jana, ya. Nah, atau misalnya kalau Anda bisa lebih secara global saja, ya, semoga keluarga saja, ya, semoga semua anggota keluarga, atau, semoga semua makhluk di rumah ini, ya, nah, itu bebas dari bahaya. Nah, jadi secara general saja, nggak harus spesifik, kan? Nah, itu lebih aman. Aman maksudnya apa? khawatirnya Anda muncul kemelekatan, ya, enggak? Sama, misalnya, papa yang sedang sakit, nanti, jadi metanya itu nggak murni. Nah, jadi kalau misalnya papanya sedang sakit, ya, Bante sarankan mungkin latih karuna lebih mudah, ya. Semoga dia bebas dari penderitaan, gitu. Tanyaan yang nomor dua, dari Upasika Sarala. Namo buddhaya, Bante, jika kita dana sangha, lalu penerimanya adalah bikuni. Yang saya ketahui saat ini, sudah tidak ada bikuni yang sesuai dengan dama dan winaya. Apakah dana sangha masih bisa dikategorikan berhasil, dilaksanakan? Dengan penerima dana sangha adalah bikuni, apakah pendana dapat menerima buah pahama dana sangha utuh, ketika berdana ke bikuni tersebut? Terima kasih, Bante. Ya, jadi, jadi, Upasika Sarala, dia bilang bahwa, sudah tidak ada bikuni yang sesuai dengan dama dan winaya. Nah, ini untuk terawada ya mungkin ya, bikuni terawada. Memang bikuni terawada, sudah tidak ada lagi ya, silsilahnya sudah putus. Secara winaya, sudah tidak mungkin lagi menabiskan seorang bikuni. Nah, jadi, kalau penerima ya, jika kita dana sangha, lalu penerimanya bikuni, yang saya ketahui, oke, apakah dana sangha ini masih bisa dikategorikan berhasil, dilaksanakan dengan penerima dana sangha adalah bikuni. Apakah pendana dapat menerima buah pahama dana sangha utuh ketika, Oh, begitu, oke. Nah, jadi, pertama, di jaman Buddha, itu dibedakan. Dana ke sangha itu sangha yang mana? Sangha yang dipimpin oleh Buddha, biku sangha saja, biku sangha saja, atau bikuni sangha saja, atau biku dan bikuni sangha yang dipimpin oleh Buddha. kemudian ada juga sangha yang datang dari seluruh penjuru. Jadi, namanya catu disa sangha. Nah, catu disa sangha ini ya, nanti siapa saja yang di masa datang pun juga termasuk. Jadi, dana itu, dana ke sangha itu ada macam-macam juga. Terus, dana sangha juga ada yang di depan muka. Jadi, misalnya umat dana empat biku ke rumahnya. Nah, waktu di dana, bilang dana sangha. Nah, tapi ya sangha itu sesungguhnya namanya samuki buta sangha. Samuki buta sangha. Samuki sangha. Jadi, sangha yang hadir di depan muka. Jadi, ada macam-macam dana ke sangha ini ya. Nah, Anda bisa ikutin cerama Dama Bante tentang sangha dana. Mungkin Anda akan lebih jelas tentang jenis-jenis sangha dana ya. Nah, lalu kalau sangha dana ini, yang menerimanya adalah bikuni. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi, bahkan sama nera. Misalnya, umat awam. Nggak bisa mewakili sangha. Jadi, yang bisa mewakili, misalnya sangha biku. Banti asumsi apa? Di sini Anda mau dananya ke dana sangha biku kali ya. Karena Anda sudah tahu bahwa bikuni, Therawada nggak ada lagi. Jadi, bikuni nggak bisa mewakili ya. Karena pertama, dia sendiri bukan bikuni. Dan, di zaman Buddha ya, bikuni nggak bisa mewakili sangha biku. Nggak bisa. Bikuni bisa mewakili sangha bikuni. Jadi, satu bikuni itu bisa menerima dana, tapi dengan niat didanakan ke sangha bikuni. Nah, itu bisa dia wakilkan ya. Nah, kalau untuk mewakili dana sangha biku, sangha biku, maka harus biku. Nggak bisa sama nera. Nah, misalnya kalau mau minta bantuan, boleh. mau minta bantuan sama nera. Sama nera nanti tolong bantu danakan ke sangha ya. Tapi, artinya bukan sama nera mewakili sangha loh ya. Berarti Anda hanya titip aja ke sama nera untuk berdana ke sangha. Jadi, yang hanya bisa mewakili sangha biku untuk menerima dana itu adalah biku sendiri. Nah, kalau bikuni berarti dia menerima mewakili sangha bikuni. Gitu ya. Oleh sebab itu, apakah pendana dapat menerima buah kama dana sangha untuk ketika berdana ke bikuni tersebut. Nah, kalau Anda misalnya ya, jadi kita ganti ya, karena kan kita sudah tahu bikuni terawada enggak ada, jadi kita misalnya ganti ya, orang seale misalnya ya, atau meci, atau anak garini ya, nah, dia bisa membantu Anda mendanakan ke sangha. Tapi, bukan berarti Anda danakan ke dia, lalu buah kama-nya sama, bukan beda begitu ya. Jadi, dia akan membantu Anda untuk mendanakan ke sangha. Nah, kalau dananya tetap masuknya ke sangha, maka buah kama-nya sama. Jadi, dia hanya membantu Anda saja ya, mewakili Anda untuk mendanakannya, nanti diteruskan ke sangha. Nah, kalau begitu, kama-nya sama. Tapi, kalau Anda berdana ke mereka, lalu persepsi Anda berdana ke sangha, maka kama-nya enggak sama. Pertanyaan nomor tiga dari Bapak Hadi Suwoyo. Wan Dami Bante, jika seseorang misalnya telah mencapai tingkat kesucian sota pana, pengaruh apa yang sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut, khususnya bagi umat rumah tangga sehubungan dengan hubungannya dengan orang serumah dan sekitarnya? Wan Dami Bante, kan? Bante asumsi tentunya hubungan di dalam rumah akan lebih baik. Karena apa? Bagaimanapun dia adalah makhluk suci. Meskipun hanya seorang sota pana yang pasti sadhanya bagus. Kepada Buddha Dhamma Sangha, kemudian dia sering merenungkan tentang hukum kama khususnya. jadi kalau orang suci itu yang paling menonjol itu adalah batin mereka, perubahan batinnya. Di dalam perubahan batinnya apa yang terjadi? Ya, pasti sering Yoniso Manasikara. Terus latihan itu sudah menjadi natural. Pasti dia akan selalu berlatih. Jadi pasti sering dia akan Yoniso Manasikara. Merenungkan apapun sering dari sudut pandang Dhamma. Kenapa? Karena dia sudah punya pandangan benar. Jadi makanya Buddha bilang sota pana itu seperti sudah menyingkirkan satu gunung debu. Meskipun dia baru pencapaian yang pertama. dengan pandangan benarnya itu dia sebetulnya sudah banyak menyingkirkan masalah. Makanya sampai tidak bisa lagi melakukan aku salah kama yang bisa menjatuhkan dia ke alam penderitaan. Itu sangat signifikan di dalam batinnya terjadi perubahan. Tapi secara batin kita mana tahu dia apakah sering Yoniso Manasikara atau tidak secara batin tapi batin itu adalah cerminan. Dari ucapan dan perbuatan itu kan semua dimulai dari batin. Oleh sebab itu dari segi ucapan dan perbuatan pun akan ada perubahan secara signifikan. Jadi cara bicaranya cara perbuatannya tidak mungkin melanggar lima sila. Jadi lima sila itu sudah seperti mendara daging. Sudah prinsip hidupnya yang lain tidak boleh lagi. Namanya toleransi membunuh dan lain sebagainya itu tidak terbersif lagi. Nah jadi kalau perihal dia hubungannya dengan orang di rumah tentunya dia tidak pernah selingkuh. Kemudian dia tidak berbohong dia sering mungkin menasehati orang untuk menjalankan sila dan lain sebagainya. Tentunya di dalam rumah akan lebih harmonis dan kualitas orang ini pelan-pelan akan kelihatan terpancar. Khususnya kualitas-kualitas yang baik kualitas-kualitas batin yang sesuai dhamma itu pasti akan mulai kelihatan. Beda kalau sebelum dia mencapai kesucian kalau sebelum dia mencapai kesucian kadang mungkin tidak konstan tidak cukup apa namanya asisten tidak cukup tidak cukup konstan kadang-kadang masih dia mungkin masih membunuh atau kadang-kadang dia sendiri masih melanggar sila kadang-kadang tapi itu untuk umat yang sangat dekat yang sering dekat ke dhamma misalnya di rumah tapi sering meditasi jadi tipikal yogi tipikal meditator itu kita lihat kualitas sila dan lain sebagainya kadang-kadang masih drop kadang-kadang masih kelanggar tapi kalau untuk seorang makhluk suci mereka lebih prioritas sudah mendarat daging jadinya tidak mungkin lagi melanggar pertanyaan nomor 4 dari Bapak Abadi Wandami Bante diketahui Tamba Datika adalah penjaga kerajaan yang membunuh banyak manusia atas perintah raja dan diketahui dalam percakapan antara Tamba Datika dengan yang mulia Sariputa Tera bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kasus kematian manusia yang dijagalnya tapi dari ucapan Sang Buddha bahwa Tamba Datika telah melakukan kejahatan dengan menjaga banyak manusia dalam hukum kama mana yang benar Bante dan jika kita membandingkan diri kita bila disuruh oleh seseorang untuk melanggar lima sila apakah sama kasusnya kita bertanggung jawab atau malah tidak bertanggung jawab dalam kama ini karena kita tidak punya cetana Anumodami Bante Tamba Datika jadi mungkin Bante kasih penjelasan sedikit mungkin ada beberapa yang asing dengan nama Tamba Datika ini nah sebetulnya di kehidupan lama dulu di jaman Buddha sebelumnya nah dia itu adalah Biku dia pernah jadi Biku waktu dia ngumpulin parami nah dia dulu ada teman-teman enam temannya jadi total sama dia bertujuh nah waktu Buddha sudah parinibana belakangan mereka akhirnya sepakat bahwa mau berlatih secara intensif jadi mereka naik ke gunung sampai bukit itu terus tangga atau alat yang mereka gunakan untuk manjat itu mereka singkirkan setelah mereka sampai di atas mereka singkirkan dengan niat apa supaya kita kalau tidak berhasil tidak turun intinya mau berlatih mau mati sekalipun tidak meninggalkan tempat itu maksudnya gitu jadi ada yang beneran jadi arahat ada yang jadi sakti ada yang cuma sotapana dan lain sebagainya jadi mereka bertujuh kalau tidak salah akhirnya di jaman Buddha Gautama mereka tinggal berempat tinggal berempat tambah Datika terus Supabudha kemudian Bahyadaruciria satu lagi Pukusati empat orang ini nah juga di kehidupan dulu juga pernah melakukan aku salah kama yaitu apa mereka berempat ini teman tambah Datika tapi mereka gak kenalan waktu di ajaran masa Buddha Gautama udah gak kenal lagi bukan teman lagi jadi mereka berempat ini dulu pernah melakukan aku salah kama bersamaan yaitu membunuh jadi sebelum membunuh pun mereka sebetulnya menyewa wanita penghibur setelah menikmati kesenangan indera dengan wanita penghibur mereka lihat wanita penghibur ini banyak harta dia kan banyak perhiasan jadi timbul juga pikiran untuk mengambil harta jadi wanita penghibur ini juga dibunuh bareng-bareng mereka berempat terus dirampok pula ambil barang jadi wanita penghibur ini dia jadi yaka yaki jadi yaka perempuan yaka betina siluman siluman nah bersumpah dia bertekad mau balas dendam hati-hati ya jadi waktu kita mencelakankan orang itu kadang dia bisa balas dendam nah terus di kehidupan ini dia jadi namanya tambah dachika kenapa dia dikasih nama tambah dachika nah ini karena dia kualitasnya agak aneh dari orang dia itu katanya gak bisa tidur amnesia amnesia itu tidak bisa tidur jadi tidak bisa tidur terus punya taring merah taringnya kemerahan warnanya nah oleh sebab itulah dia disebut sebagai tambah dachika serem ya orangnya serem nah satu hari pun dia mau karena serem perawakannya mukanya ya tampak kan nah dia mau gabung ke rombongan apa perampok nah bahkan kepala perampok pun tidak berani sama dia dalam arti dia lihat orang ini kepala perampok itu dia cukup bijaksana juga ya dalam arti dia lihat orang ini orang ini tipikal yang bahkan bisa mengkhianati teman-temannya gitu ya dia kalau mengkhianati temannya itu dia enggak 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 apa namanya kalau membunuh itu tidak tutup mata gitu ya jadi dia tidak ada setiap kawan punya nah dia udah lihat begitu jadi oleh sebabnya dia tidak terima tambah dachika ini waktu mau gabung ke rombongan perampok nah tapi ya tambah dachika ini juga dia agak pintar juga ya dia deketin tangan kanannya ya tangan kanan kepala perampok ini nah dia layani nah dia ikuti ya kemauannya nah kemudian lama-lama dia jadi pengikut dari tangan kanannya itu nah akhirnya tangan kanannya ini lihat dia eh ternyata orang ini menurut juga ya baik juga akhirnya dipromosiin ya ke kepalanya bosnya ya bos-bos ini orang baik loh dan lain sebagainya gitu ya nah akhirnya diizinkan bergabung ya nah waktu melakukan kejahatan bersama kan eh ketangkap pula sama raja ya jadi waktu ditangkap raja memberi hukuman mati untuk semua tapi karena ini perampok kelas kakaf ya rombongan kelas kakaf ya kelas besar jadi maksia besar jadi gak ada yang berani ya menjalankan hukuman mati untuk mereka ya takut semua nah akhirnya raja punya ide dia bilang oh saya lebih baik suruh mereka saling bunuh ya siapa yang berani membunuh ya teman-temannya ya maka dikasih hadiah ya uang-uang banyak gitu ya nah akhirnya semua pengikut-pengikut si bos ini kan ditanya siapa yang berani bunuh ya sampai bosnya juga siapa yang berani bunuh bosnya ini gak ada yang berani semuanya setia kawan entahlah setia kawan atau karena takut ya jadinya gak ada yang berani tapi si tambah datika ini waktu ditanya kamu berani gak kalau kamu berani saya kasih uang nah dia dia bilang saya berani nah jadi ya beneran ya jadi ramalan si bos ya pikir dia ini bisa bahkan bunuh saya jadi dia ikuti ya nah semenjak itu karena dia berani jadi tukang jagal makanya dia dipekerjakan oleh raja untuk jadi tukang jagal akhirnya nah khususnya kriminal-kriminal yang kelas kakap kelas besar itu dia berani jadi penjagalnya apalagi orang-orang kecil akhirnya dia terkenal jadi penjagal raja nah kemudian dia ketemu Bante Sariputa ya jadi satu hari dia udah mulai pensiun ya udah mulai fisiknya gak sekuat dulu dulu ya kalau waktu dia muda sekali tebas penggal mati ya tapi sekarang dia gak bisa satu kali tebas ya harus beberapa kali menderita banget yang ditebas sama dia ya akhirnya ya nah jadi dia dipensiunkan ya udah dipensiunkan sama raja nah waktu dia pensiun ya semenjak ya dia jadi penjagal raja bubur mentega ya bubur susu ya bubur susu dia gak pernah kalau di jaman dulu bubur susu itu makanan superior dia juga gak pernah ya menikmati mandi ya di sungai ya sendirian mandi gitu jadinya dia waktu pensiun hari pensiun dia juga dia mau makan bubur susu terus mandi di sungai sendiri ya menikmati mandi kemudian dia juga mau dilayani mau pakai baju yang bagus nah satu hari itu dia rencana dia mau begitu kan nah terus satu waktu dia mulai mau makan bubur susunya ya nah bante sariputa datang sebelumnya bante sariputa sudah lihat waktu bante sariputa ini kan masuk ke namanya nirodha samapati khusus untuk anagami arahat tapi untuk bante sariputa kan sudah arahat waktu keluar dari pencapaian ini biasanya bante sariputa melihat siapa yang hari ini bisa mendapat manfaat dari berdana ke bante sariputa yang keluar dari nirodha samapati waktu itu kelihatan si ini tambah dati jadi bante sariputa ke sana tengah pindah patah di depan rumahnya waktu dia mau mulai makan waktu dia lihat bante sariputa gitu dia pikir oh semenjak saya jadi penjagal saya itu gak pernah berbuat kebajikan apalagi berdana ke pertapa jadi hari ini saya mau berdana sebelum makan bahkan dia danakan ke bante sariputa juga tapi bante sariputa juga tahu dia ini sebetulnya ingin makan juga jadi bante sariputa juga suruh yaudah kamu juga sembari makan jadi bante sariputa makan sana dia juga menyelesaikan makanannya nah setelah itu bante sariputa kasih anumodana dhamma ke tambah dakikai nah terus dia kan tidak terbiasa denger dhamma ya juga bante sariputa itu sebetulnya mau bantu dia ya mau bantu dia merealisasi dhamma eh waktu bante sariputa mengajarkan ya secara sistematis ya praktek-praktek meditasi supaya dia bisa mengikuti dhamma itu akhirnya dia bisa mencapai tapi bante sariputa lihat tambah datika ini pikirannya kok gelisah ya dia kayaknya gak bisa ikutin instruksi-instruksi saya ya penjelasan saya jadi bante sariputa tanya kenapa ya kenapa kamu kok pikirannya gak fokus tambah datika bilang oh saya ini banyak berbuat kejahatan bante saya ini banyak penggal kepala orang dia bilang saya gak bisa fokus kepikiran terus dia bilang gitu ya terus bante sariputa pikir kalau dia begini dia gak bisa realisasi apapun jadi bante sariputa berpikir bagaimana strateginya terus bante sariputa tanya lah kamu melakukan pekerjaan itu apakah keinginan kamu terus dia bilang enggak saya ikutin keinginan raja dia bilang terus bante sariputa tanya lagi kalau begitu apakah itu kamaburu begitu tanya dia jadi apakah menurut kamu itu kamaburu terus dia pikir oh berarti ini bukan kamaburu saya kan cuma melaksanakan tugas dia pikir begitu jadi oke oke bante teruskan damatok dia bilang gitu ke bante sariputa jadi bante sariputa oke lanjutkan nah dia bisa fokus dia ikuti instruksi eh dia bisa mencapai apa sangkar upekanyana ya sampai sangkar upekanyana dia enggak bisa mencapai satavana ya dia sampai sangkar upekanyana aja nah habis itu kan dia bante sariputa oh oke dia cuma bisa sampai sini aja yaudah ya yang penting dia sudah dapat kamabai yang besar ya berdana kemudian dia punya kamabai dari wipasa nanyana ini pun sudah sangat bermanfaat nah akhirnya bante sariputa ya pulang nah pas pulang dia antar kan dia antar kemudian pas dia sudah mau pulang lagi ke rumahnya ya nah si si luman betina ini ya seliman si luman wanita ini dia dapat kesempatan untuk balas dendam dia menyamar dia merasuki ada yang bilang dia sendiri menyamar ada yang bilang dia merasuki sapi ya sapi atau banteng bisa antara keduanya jadi tabrak tabrak si tambah datika ini ya sampai mati nah begitu juga dengan yang lainnya ya puku sati juga mati begitu supabudha juga mati begitu kemudian bahya daru ciria juga semuanya ditabrak sama sapi betina ini ya jadi semuanya mati tapi untungnya bahya daru ciria kan jadi arahat yang lainnya puku sati jadi anagami supabudha sota pana nah ini semuanya karena pernah bertemu buddha atau murid buddha akhirnya mendapatkan pencapaian-pencapaian tersebut juga sebetulnya karena latihan mereka di masa lampau jadi punya kama yang baik berbuah nah jadi sekarang kita mau jawab pertanyaannya ya dalam hukum kama mana yang benar kata buddha bahwa tambah datika telah melakukan kejahatan ya betul ya sebetulnya sungguh enggak mudah ya meskipun kita di apa ikutin ya karena perintah orang kita lakukan tapi waktu melakukan itu sungguhlah tidak mudah ya kalau tidak ada niat ini enggak nah itu sulit sekali kecuali memang sudah sudah memang mencapai sota pana tingkat kesucian ya contohnya yang jadi di pertemuan sebelumnya kalau enggak salah Banti juga pernah kasih contoh ya seorang wanita istri dia istri pemburu suaminya pemburu nah sebagai seorang istri dia seorang sota pana dia sudah jadi sota pana nah tapi dia juga harus melakukan kewajibannya sebagai seorang istri nah jadi suaminya minta ya dia menyiapkan panahnya pedangnya dan lain sebagainya perlengkapan berburunya nah juga kadang-kadang waktu membunuh hewan pun ya dia suruh pegang kakinya pegang apanya gitu ya nah jadi bukannya dia menyetujui tindakan tersebut tapi dia hanya melakukan kewajibannya sebagai seorang istri nah kalau untuk Arya kalau untuk seorang sota pana dia bisa meskipun hanya murni menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri tanpa menyetujui tindakan tersebut tapi untuk umat kalau orang biasa sungguhlah tidak mudah kita tahu pikiran ini begitu cepat anda bisa lihat sesungguhnya meskipun anda disuruh membunuh bagaimana anda bisa tidak ada niat sama sekali tapi anda membunuh nah itu sungguhlah tidak mudah oleh sebab itu kalau memang bisa dihindari sebisa mungkin dihindari jadi penjaga apalagi yang disuruh melanggar lima sila itu sebisa mungkin dihindari kalau tidak bisa mengontrol pikirannya dan jika kita membandingkan diri kita bila disuruh oleh seseorang untuk melanggar lima sila apakah sama kasusnya kita bertanggung jawab atau malah tidak bertanggung jawab dalam kama ini karena kita tidak punya cetana nah itu dia kalau kita memang sungguh tidak punya cetana maka bisa jadi kita tidak bertanggung jawab akan kama tersebut tapi itu sungguh sulit ya sungguh sulit nah jadi lebih baik memang dihindari sebisa mungkin pertanyaan nomor lima dari Bapak Peter Huang lagi Wandami Bante selamat malam kenapa di Myanmar para biku dan guru-guru dipanggil dengan sebutan saya dao sebenarnya arti kata saya dao itu apa apakah itu sebutan buat biku yang sudah mahatera atau sebutan untuk biku yang sudah punya kualifikasi tertentu seperti kamat tanah caria dan lain-lain mungkinkah suatu saat ketika Bante Nyenukamsa sudah 20 wasa akan dipanggil dengan sebutan saya dao Nyenukamsa Bante ini ada dari Bapak Peter Huang ada tiga pertanyaan tapi semuanya berkaitan Bante saya bacakan langsung atau satu-satu Bante lalu yang nomor dua lalu di Myanmar ada banyak sekali gelar-gelar akademis seperti Abi Wangsa Acara Langkara Dhamma Caria dan lain-lain itu masing-masing gelar untuk apa Bante pertanyaan yang ketiga kalau saya tidak salah ingat Yang Mulia Pak Sedal pernah diberikan gelar Aga Maha Kamatana Caria dan Aga Maha Pandita kualifikasi apa yang dimiliki sampai pemerintah bisa memberikan gelar tersebut Anumodami Bante Boleh bisa balik ke nomor satu Oke Seado Sebetulnya istilah Seado artinya Bante jelasin dari kata Seado 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 itu artinya guru Do itu biasanya dikasih ke orang yang dihormati Seado Jadi guru yang dihormati bisa seperti itu atau bisa ditajemakan juga guru yang mulia yang dimuliakan seperti itu Nah biasanya Do ini dikasih ke kalangan bangsawan ke raja Kita tahu bahwa Myanmar kan dulunya negara kerajaan Jadi etika keramah-tamahan atau etika kerajaan itu sedikit banyak ada pengaruhnya ke kehidupan mereka sehari-hari khususnya di dalam tata bahasanya Nah termasuk ke sangga mereka biasanya menggunakan bahasa yang khusus dipakai untuk bangsawan kerajaan atau ke sangga Jadi ada ada kata-kata khusus ada istilah-istilah khusus yang hanya memang dari umat awam ke sangga Tapi sangga ke umat awam tidak pakai begitu Jadi seperti kayak kita ke misalnya ke orang biasa orang biasa misalnya warga negara gitu ya ngomong ke raja sebut diri sendiri hamba kayak gitu ya yang mulia raja kayak begitu Nah jadi ada ada seperti itu Nah jadi do ini biasanya gelat ya untuk orang yang apa dimuliakan Nah jadi seyado itu biasanya mengacu kepada guru yang memang sudah senior Nah tapi belakangan istilah ini juga dipakai untuk cuma sekedar sebuah sebutan sebutan ke siapapun yang dihormati Banti Banti ingat dulu waktu Banti masih satu wasa di jalan juga dipanggil seado waktu itu usia 22 21 disebutnya seado Nah terus jadi jadi kadang-kadang ya kalau orang gak tahu khususnya dia sangat menghormati kita dia sebutnya siado siado begitu Nah tapi biasanya siado itu kalau orang yang ngerti siado itu dipakai untuk guru-guru yang biasanya sudah wasanya besar misalnya 20 wasa ke atas begitu ya Nah kadang juga kalau orang sudah jadi seorang kepala wihara nah otomatis juga disebut sebagai siado karena di wihara itu dia yang pemimpinnya jadi dipanggil juga siado Nah biasanya kalau sudah maha vera ya pasti sebutnya siado 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 begitu Nah terus ya kadang tidak punya kualifikasi tertentu apapun ya bayangkan dulu bante baru satu wasa ya baru masih muda sekali ya gak tahu apa-apa juga dipanggil siado nah tapi pada dasarnya ya biasanya kebanyakan itu adalah ya biku-biku yang sudah banyak dedikasinya ya khususnya sudah maha thera seperti itu kemudian kamadhanacarya ya nah ada juga kadang ini guyon bisa juga ada istilah guyonnya ya misalnya kayak bante tinggal di medan nah nanti biku-mianmal panggilnya medan seado kayak gitu ya kalau bante tinggal dulu waktu bante tinggal di beji panggilnya beji seado kayak gitu tapi sebetulnya itu hanya ya kuyon aja lah kita anggapnya begitu ya terus ya dan juga biasanya seado ini hanya digunakan untuk di kumianmar ya jadi kalau misalnya bante sendiri nanti 20 wasa biasanya jarang disebut seado nyeno kangsa gitu ya agak aneh juga dengernya maunya sih kecil terus ya gak mau tua ya gak kalian pun juga gak mau dipanggil nyonya nyonya ya atau ibu misalnya anda masih muda dipanggilnya ibu mau gak gak mau juga ya jadi kita maunya dipanggil bante aja udah cukup ya bante jadi ikut pali aja ikut cara buddha ya itu lebih universal ya nah terus di Myanmar ada banyak sekali gelar-gelar akademis ya seperti api wangsa acara langkara itu gak ada tapi ada isi gelar namanya alangkara ya bukan acara langkara alangkara kemudian damacarya juga ada ya dan lain-lain itu masing-masing gelar untuk apa bante nah oke jadi ini sebetulnya gelar ya seperti kalau kita kuliah gitu ya ada S1 S2 S3 begitu jadi kalau untuk gelar ini ya kalau bante lihat menurut pengalaman bante sendiri ya bante dulu belajar nah alangkara ini biasanya diambil lebih awal kemudian dhamacarya itu berikutnya dan yang paling sulit itu biasanya abhiwangsa ujian yang paling sulit nah jadi untuk abhiwangsa dan alangkara ini apa private institute yang mengadakan jadi maksudnya swasta ya komunitas swasta atau yayas organisasi swasta yang mengadakan ujian tersebut ya nah jadi misalnya di vihara dhamadayada ya mengadakan ujian nah nanti setelah lulus kita kasih satu gelar gitu ya dari vihara dhamadayada nah tapi kalau untuk ujian swasta seperti ini ya jadi di setiap wihara atau di setiap komunitas yang mengadakan ujian soalnya gak sama ya karena dia membawa image masing-masing komunitas jadi tingkat kesulitannya pun berbeda-beda jadi misalnya seperti abhiwangsa nah itu ada ujiannya di kota mandale ada yang di kota yangon ada yang di molemin macam-macam jadi abhiwangsa juga biasanya yang paling di dianggap paling sulit paling sulit didapatkan itu yang di mandale jadi abhiwangsa mandale kadang di kalangan kita juga yang pelajar kita tahu abhiwangsa mandale abhiwangsa yangon abhiwangsa ini ada juga gitu ya nah tapi susah ngomong juga kadang-kadang ujian di mandale gak begitu sulit tahun ini yang sulit malah di yangon jadi kita juga bilang susah bilang oh abhiwangsa yang di mandale lebih hebat daripada abhiwangsa yang di yangon gak juga kadang-kadang tergantung kama kata mereka jadi ujiannya itu susah atau mudah nah kalau untuk dhamacarya dia itu ujian negara sama seperti kalau kita eptanas jadi dimanapun kita ikut ujian soalnya sama bahan ujiannya sama tingkat kesulitannya juga biasanya merata di setiap daerah sama aja semua ujiannya tingkat kesulitannya kalau dibanding abhiwangsa katanya abhiwangsa lebih sulit tapi kalau secara kurikulum sama maksudnya bagaimana jadi kayak misalnya kalau dulu kita sekolah ada namanya kelas khusus jadi mungkin kita bukan di kelas khusus terus teman kita di kelas khusus tapi bahan ujiannya kan sama nanti bahan ujiannya sama sorry kurikulumnya sama misalnya kita belajar buku biologi ya mereka juga belajar biologi matematika ya mereka juga belajar matematika nah tapi cara menganalisanya mungkin mereka dibimbing untuk sampai detil sekali jadi soal-soal yang mereka jawab itu soal-soal yang susah-susah yang bahkan mungkin tingkat levelnya yang sampai ikut olimpiada matematika dan lain sebagainya gitu ya nah jadi abi wangsa itu seperti itu kurikulumnya sama damasanggani kemudian parajika pali winaya kemudian diganikaya nah tapi kalau untuk abi wangsa mereka harus mempelajari banyak referensi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya nah kalau damasari ya nah gak seluas referensinya gak seluas abi wangsa nah kalau alangkara itu sebetulnya dulu itu untuk samanera ujian untuk samanera nah bahannya ya semua kitab winaya kalau semuanya udah lulus ya kalau sudah dapet gelar alangkara berarti dia sudah belajar semua kitab winaya kemudian kitab dhamapada dan atakata semua dhamapada ya kemudian semua anggotara nikaya termasuk juga semua abidhamadhasanggaha kacayana rupasidi itu kitab apa ya tata bahasa ya tata bahasa pali nah itu ya itu yang di alangkara lakukan nah belakangan alangkara ini juga diizinkan untuk para biku ya ada beberapa institusi swasta yang melakukan ujian-ujian alangkara ada yang khusus biku ada juga yang khusus samanera ada yang biku samanera semuanya boleh ikut nah kenapa karena dilihat kalau dari bahan dari kurikulumnya ya itu cukup menyeluruh ya dan juga akhirnya belakangan dilihat oh kualitas yang sudah punya alangkara ini bagus sekali ya kemudian sadanya juga bagus ya karena aplikasinya langsung kepali seperti itu jadi banyak juga sampai sekarang ya biku-biku ikut ujian alangkara nah jadi itu adalah secara singkat ya tentang ujian abiwangsa alangkara damacari nah kalau sudah lulus ujian-ujian tersebut ya alangkara ada tiga level ya tiga level kalau level ketiga sudah lulus baru dapat gelar alangkara nah kadang orang ikut ujiannya di beberapa institusi ya jadi dia alangkara gelar alangkaranya kalau dia lulus di banyak tempat ya alangkaranya punya bantuan pernah dengar sampai ada sembilan sembilan alangkara jadi satu orang aja punya gelar sembilan alangkara maksudnya dari sembilan institusi kayak misalnya kalau anda kuliah ya anda kuliahnya S1 semua nah jadi tapi di banyak kampus ya dari universitas yang berbeda S1 nya banyak gitu nah sama ya damacariya itu levelnya ada lima ya lima ujian kalau lulus semua dapatlah gelar damacariya artinya guru dhamma nah kemudian abiwangsa abiwangsa itu namanya silsilah yang lebih tinggi abiwangsa nah itu dia sebetulnya cuma ada dua aja ujiannya ya tapi namanya student course sama teacher course ya jadi kurikulum yang untuk murid kemudian yang level guru katanya ya level murid dan level guru nah juga dia kenapa lebih sulit karena juga selain soalnya memang sulit dia juga ada batas usia ya nah seperti yang di Mandale di Yangon itu mereka membatasi usianya kalau gak salah yang di Mandale itu sampai tujuh wasa ya bukannya misalnya Bante umur 30 baru jadi Biko lalu nanti sampai umur 37 baru masih boleh ikut ujian abiwangsa bukan begitu ya tujuh wasa itu tetap 27 tahun bukan ya 30 tahun boleh ikut gak boleh ikut lagi jadi abiwangsa itu jadinya sangat susah ya memang dari kecil harus belajar nah terus kalau yang Yangon kayaknya sampai umur 30 ya 30 masih boleh nah bahkan ada yang abiwangsa itu gak lihat umur siapapun boleh ikut yang penting kamu bisa lulus ujian nanti dikasih kelar abiwangsa nah gitu tapi ya sulitnya minta ampun jadi Lady Sedow juga bilang bahkan abiwangsa ini apa pembunuh Biko karena saking susahnya jadi bikin Biko stress nah jadi itulah gelar-gelar ya secara singkat akademis ya gelar-gelar akademis di Myanmar jadi waktunya juga habis nanti pertanyaan yang ketiga ini kita jawab di pertemuan berikutnya oke baik Bante sadu-sadu-sadu atas seluruh jawaban dari Bante terima kasih juga para kalian Amita yang telah memberikan pertanyaan dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa dibahas pada kelas hari ini pertanyaan yang sudah masuk akan kita bahas di kelas berikutnya Kalian Amita mari kita semua bersikap Anjali dengan segala kesendahan hati mari kita memohon maaf pada Bante Janukangsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan maupun perbuatan sebelum dan selama kelas Abidhamma ini berlangsung mari kita membacakan permohonan maaf ini bersama-sama O Kasa Wandami Bante Jihotu Nibbanasa Pacaya Hotu Maya Katang Punyang Samina Anumo Ditabang Saduk Sadu Anumo Dami Samina Katang Punyang Mayhang Databang Saduk Sadu Anumo Ditabang Sadu Sadu Anumo Dami Okasa Dwarata Yena Katang Sabang Acayang Kamatha Me Bante Kamami Kami Tabang Sadu Okasa Kamami Bante Suki Hotu Nibbanasa Pacaya Hotu Selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan perlimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante mari kita semua bersikap Anjali Sekarang waktunya kita melakukan pelimpaan jasa kebajikan Semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas memberikan pelayanan berdana mendengarkan dhamma berdiskusi dhamma meditasi semua jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada sana keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan juga kita mau limpahkan kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana selama ini yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua ikut berbahagia dan tidak lupa semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melimpahkan jasa etawata caamhehi sambhatam punya sampadam sabedewa anumodantu sabedhuta anumodantu sabesatta anumodantu sabasampati sidhya idangme nyatinam hotu sukhitah hontu nyatayo idangme nyatinam hotu sukhitah hontu nyatayo idangme nyatinam hotu sukhitah hontu nyatayo idangme punyang asawakh ayawah ham hotu idangme punyang mibana sapacayoh hotu mama punya bagang sabasat tanang bajemi tesabe mesamang punya bagang labhantu sadhu 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 buddhasasasanam chiram tithatu buddhasasasanam chiram tithatu sadhu 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 sadhu